Halo semuanya, selamat datang di channel logizone, dan di video kali ini gue tentunya lagi gak ngebahas soal gameplay ROK ataupun war ataupun review kingdom ya. Tapi di video kali ini gue coba untuk ngebahas lagi atau ngebahas ulang tentang ada sebuah project nih yang notabene ini adalah project internasional. Dan kalau lo masih belum tau, misalkan lo baru main game ini dan lo nonton video ini, dan lo akan bingung project apa nih? Jadi ini adalah project tentang pembuatan akun baru cuy, jadi kalau lo pengen ikut disini, pengen icip-icip kondisi map terbaru di project ini ya silahkan. Tapi gue disclaimer sedikit, ini bukan project Indonesia, ini melainkan project luar atau project internasional. Dimana ya pemen-pemen Indonesia jadi rakyat biasa doang, bukan jadi konsul atau apa, karena konsul dari pihak-pihak mereka semua. Oke, dan gue disclaimer tambahan, dimana disini gue tidak bermain di project ini, gue hanya sekedar mempromosikan aja. Untuk lebih detailnya, gue masih kurang paham gimana-gimananya, tapi lo coba simak aja videonya, kali-kali kalau ada yang lo pertanyakan bisa lo join di discordnya. Oke, kalau gitu, tanpa bahasa-bahasa, langsung aja kita masuk ke discordnya, let's go. Oke, ini adalah grup discordnya ya, mungkin lo sedikit familiar dengan tampilan grup discord yang seperti ini, karena di video sebelumnya gue sempat nge-share juga di bulan Desember ya project ini. Dan sekarang gue coba untuk ngebahas lagi, ya kali-kali aja nih ada yang pengen buat akun di tanggal-tanggal segini ya, nah mungkin bisa nih untuk join-join kesini. Tapi disini nih sebenarnya mereka tuh bukan project Indonesia, jadi mungkin lo akan sedikit kehambat dengan progres bahasa ya ketika di permainan nanti. Tapi itu bukan satu problem menurut gue. Dan disini mereka berkata kalau misalkan Kraken and Wells sudah dikonfirmasi. Konfirmasi seperti apa? Ternyata informasi terbaru yang gue dapet ya, katanya ada seorang king juga ya, yang confirm kesini atau join kesini. Atau bahkan lebih detailnya lagi, ini adalah project dari kingdom berapa gitu gue lupa cuy, tapi ada king dari kade berapa gitu lah. Intinya gitu ya, yang masuk informasi ke gue, mungkin ketika lo join kesini lo tau king kade berapa gitu. Dan ditambah lagi disini mereka tuh mencari, ini kalau ini memang basic banget ya, ini memang basic banget yang lo bisa dapetin di semua project informasi kayak gini. Cuma yang jelas mereka tuh mencari pemain yang aktif, dia tuh loyal fighter, gak hitung-hitungan ketika battle gitu ya. Dan mereka disini beginners and experience player tuh bakal ditampung sama mereka, jadi pemain baru ataupun pemain pengalaman bakal di approve dengan mereka. Atau silahkan join pun gak ada problem gitu. Dan disini mereka mencari team player atau bermain secara team, bukan bermain berdasarkan individu atau mentingin diri sendiri. Jadi bener-bener bermain team, dan mereka welcome dengan F2P. Jadi disini mereka udah cukup memberikan keterangan soal project ini gimana-gimananya. Dan ditambah lagi, disini itu mereka bakal coba untuk bermain di next kvk kedepannya. Ini untuk kvk 2, 3, dan seterusnya. Mereka tuh bakal coba untuk main di kelas A, ataupun B atas. Jadi A bawah atau B atas. Intinya adalah mereka bakal coba untuk join di kvk bukan imperium kelasnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk kedepannya ya, kalau misalnya ini jalan mereka bakal ngambil kelas A bawah, ataupun yang kelas B yang paling tinggi. Kurang lebih seperti itu. Dan disini keterangan lambahan gak ada. Masih sama seperti video-video gue sebelumnya di bulan Desember. Nanti link bakal gue cantumin di deskripsi. Tapi yang paling penting adalah, cukup banyak perubahan dari pembahasan kemarin. Dimana di sekarang ini sudah mulai ada tambahan, yaitu visin. Dimana ini mereka udah mulai coba ngejelasin tentang langkah-langkah mereka ketika di kvk baru nanti. Yang notabene saat mereka main disini, ini mapnya udah map terbaru ya. Udah map terbaru cuy. Jadi hanya 3 zona, bukan 6 zona lagi yang di awal-awal permainan. Jadi udah map baru. Dimana disini keterangannya tuh. Lo bisa lihat ya. Ini ada aliansi utama mereka. Ada OJ. Ada OD. Dan juga OL. Kalau pengen tau nama aslinya, nama masing-masing aliansi ada Order of Justice. Order of Dark. Dan juga Order of Light. Kurang lebih ini 3 aliansi utama mereka. Oke. Dan disini juga mereka udah ngejelasin tentang gimana-gimana di setiap zona. Jadi satu zona ini untuk satu wilayah ya. Mengontrol zona awal yang ditugaskan kepada mereka sendiri sebaik yang mereka yakini. Jadi gak diatur-atur sebenernya sama aliansi utama. Pokoknya masing-masing aliansi udah dikasih atur wilayahnya. Ya atur sendiri gitu loh. Lo gimana mekanismenya. Tapi gue disclaimer tentunya leader disini ataupun R4 disini bukan orang Indonesia. Tapi orang luar semua. Ya seperti gue bilang tadi sih. Mungkin lo akan sedikit kehambat dalam bahasa bagi pemain baru kalau mau join kesini. Karena disini mereka internasional soalnya. Jadi bukan Indonesia ya. Tapi Indonesia banyak juga kok. Kalau gue lihat di grup ini ya. Di grup Discord gue tadi sempat scroll-scroll. Lumayan banyak pemain Indonesia-nya. Ya mungkin bagi pemain baru lo bisa komunikasi dengan mereka gitu loh. Dan disini juga mereka juga ada akademi. Jadi masing-masing dari aliansi utama ini bakal ada satu akademinya. Jadi dari OJ satu akademi. OD satu akademi. Dan OL satu akademi. Dan akademinya bakal ngikut di wilayahnya masing-masing aliansi utamanya cuy. Akademi dari OJ ya akan ikut di zona 1 misalkan. Akademi dari OD bakal ikut di zona 2 gitu. Pokoknya tergantung di main aliansinya di zona berapa. Akademinya bakal ngikut di situ. Jadi mereka akan bebarengan ya. Akademi akan dibentuk ditambahkan ke dalam keluarga. Tuh mulai dari zonanya. Ya kan bisa dibilang ya akan ngebantu juga lah buat ngontrol-ngontrol di zona itu. Kalau ada perang atau ada apa ya bisa nge-backup gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Tapi mereka tujuannya bukan buat battle sih. Lebih ke arah memang pengen nge-build untuk KVK. Oke. Ini untuk zona satunya. Dan untuk zona 2. Quill akan dibagi sebagai berikut. Jadi untuk penempatan bangunan. Itu udah ditentuin nih. Kalau mereka bisa nguasain kingdom. Gue rasa sih mereka sepede ini buat nentuin kuil. Ataupun buat nentuin bangunannya. Tentunya mereka pasti yakin banget spender mereka lumayan gitu ya. Nggak kayak tang satu atau dua orang. Tapi ada lah. Sampai mereka bisa nentuin untuk zona-zona seperti ini. Di aliansi utama yang pertama itu megang tiga kuil. Aliansi kedua juga sama. Yang ketiga juga sama. Lo bisa lihat ya. Nih. Mereka masing-masing megang tiga kuil lah. Atau skantum atau altar gitu lah intinya. Kurang lebih seperti itu. Atau gue pindah ke atas aja. Di masing-masing di zona 2 mereka megang tiga siren ya. Lo bisa lihat di sini. Nih. Udah itu untuk di KVK-nya. Order of Justice bakal megang empat buff. Atau empat bangunan. Dan juga Order of Dark-nya megang empat bangunan. Dan juga Order of Light-nya itu megang satu bangunan. Jadi ya lo bisa tahu lah ya. Di mana di sini aliansi utama mana. Aliansi kedua juga mana. Lo bakal ketahuan. Order of Justice ini kayaknya aliansi pertama banget. Ini bakal aliansi kedua. Dan ini bakal ketiga sih. Dari Order of Light-nya. Karena dikasih siren cuma satu cuy. Kurang lebih seperti itu. Ini tentang visi-visi mereka lah. Untuk menempatin bangunan dan segala macemnya. Intinya seperti itu lah. Mereka tuh udah ngebahas soal jauh sampai ke sini cuy. Ya. Sampai KVK gimana. Bahkan sampai zona 3 juga gimana gitu loh. Dan bahkan untuk yang masuk ke zona 3 nanti ketika di Lost Temple. Itu hanya aliansi utama doang yang punya akses. Nih. Hanya aliansi utama yang memiliki akses ke zona 3. Tidak ada aliansi lain yang dapat membangun atau mengambil izin ke zona tersebut. Akses ke zona 3 hanya diberikan kepada OJ, OD, dan OL. Jadi kalau emang lo ikut proyek sini. Ya lo tetap survive lah. Atau bersaing lah. Gimana caranya biar lo jadi pemain yang aktif. Bukan hanya aktif. Tapi juga produktif dan ningkatin power. Intinya seperti itu cuy. Ya. Tapi tetap kalau mau join ke sini. Kayaknya aliansi utama jadi OJ. OD tuh hanya aliansi kedua. Dan OC tuh hanya aliansi ketiga. Kurang lebih seperti itu. Dan by the way. King disini tuh bakal dirotasi ya. King dan Los Temples akan dirotasi antara dua aliansi utama setiap minggunya. Tuh. Jadi kalau ingat KVK, King bakal rotasi cuy. Bakal ganti-gantian. Di masing-masing aliansi ini. Aliansi top 1 dan top 2 doang. Top 3 nggak dikasih kesempatan buat rolling. Berarti selama KVK, Raja dan LT akan dirotasi berdasarkan aliansi tempur. Untuk memastikan kemenangan kerajaan kita. Jadi tetap ketika di MFK-VK pun kondisi bakal dirotasi untuk Kingnya. Ini gue pembahasannya tentang masa depan mereka ya. Tentang masa depan mereka. Mereka udah ngomong segininya. Berarti mereka yakin banget kalau mereka bakal bisa nguasain Kingdom dari 3419. Karena bisa dibilang ini adalah proyek KD tujuan mereka kayaknya. Atau kalau nggak start di sini. Mereka bakal start di 3419 tapi tujuannya ya gue masih belum tahu. Apakah start di sini dan berakhir di sini. Atau start di sini dan berakhir di KD lain gue belum tahu. Tapi untuk lebih detailnya ya lo bisa coba untuk join ke proyek ini aja dulu. Ke Discordnya. Buat akun nggak buat akun yang penting join dulu aja. Buat gali informasi sebanyak mungkin. Karena gue jujur gue nggak begitu paham dengan proyek ini. Gue hanya sekedar apa yang menyampaikan lah. Kalau ada proyek nih internasional gitu loh. Oke. Dan keterangan lagi di sini. Aliansi pertanian akan dikontrol oleh akun R4 dan R5. Tuh lo bisa lihat ya. Jadi akan ada R4 yang bertanggung jawab di akun pertanian. Atau di akun akademi lah. Atau di aliansi akademi gitu intinya. Dan ini DKP kami menggunakan DKP untuk menentukan kontribusi dan imbalan. Nih DKP itu dead kill point ya. Sistem yang digunakan untuk menentukan kontribusi dengan perhitungan kematian yang dapat pemain selama KVK dan point kill. Pemainnya gitu lah intinya ya. Jadi mereka di sini untuk bisa dapetin reward itu berdasarkan DKP. Bukan berdasarkan power ataupun teman dekat. Kurang lebih seperti itu. Ini tentang masa depan mereka. Tapi intinya mereka itu mereka ke poin awal. Yaitu di recruitment awal. Nah mereka tuh di awal-awal banget ketika belum KVK atau masih perjuangan di awal. Mereka hanya mencari pemain-pemain seperti ini coy. Jadi intinya mereka bakal ngebimbing kalian lah untuk bisa jadi pemain yang lebih paham lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu janji-janji yang, janji-janji kampanye yang mereka, ini ya. Yang mereka janjikan kepada kalian-kalian yang pengen join ke sini. Dan mereka juga menjanjikan kalau ada Kraken and Wells dan sudah terkonfirmasi. Dan balik lagi, konfirmasi itu bukan konfirmasi berdasarkan yang di sini ya. Bukan cuy, bukan berdasarkan yang di sini nih. Bukan. Bukan berdasarkan yang di sini. Tapi konfirmasinya berdasarkan kawan apa orang-orang yang buat projek ini cuy. Itu yang dikonfirmasinya. Karena kalau yang di sini sih gue bisa aja mau ngisi berapapun bisa keisi cuy di sininya. Tapi konfirmasi bukan berdasarkan di sini. Ini berdasarkan dari obrolan mereka di awal. Kurang lebih seperti itu sih untuk projek-projek ya. Gue nggak bisa ngejelasin detailnya lagi karena gue juga emang hanya dapat informasi seperti itu doang. Tapi kalau emang lo pengen tertarik buat ke sini. Lo bisa klik linknya di deskripsi terutama buat di Discordnya. Oke deh kalau gitu gue pamit undur diri. Dan selamat menikmati kalau pengen buat akun baru di sini. Bermain dengan aliansi internasional. Dan kalau nggak ya coba nikmatin aja dramanya seperti apa. Dan gue di sini ngambil peran buat nikmatin dramanya seperti apa cuy. Ya sepatu ada civil war atau gagal atau gimana ya. Gue mau bagian tim hurinya aja lah. Oke deh kalau gitu gue pamit undur diri dan bye-bye semuanya.